Intro Sahabat CokroTV Salam jumpa kembali pada episode kelima ini Akhir Januari lalu Organisasi Kesehatan Dunia, WHO Menyatakan wabah coronavirus sebagai darurat kesehatan dunia Risiko virus yang berasal dari China ini Telah menjalar kelebih 26 negara di 4 benua Dari hari ke hari korban berjatuhan bertambah Wabah yang bermula dari Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei Sejak awal Desember 2019 yang lalu Telah merenggut 305 jiwa Satu di antaranya di luar China yaitu di Filipina Dan menjangkiti 14.300 orang di seluruh dunia Itu data pada 2 Februari lalu Empat hari sebelumnya jumlah kematian baru 170 jiwa Lima negara ASEAN telah terjangkiti Yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam Negara tetangga dekat kita pula Australia pun turut terkena Virus corona diperkirakan bakal memukul ekonomi dunia lebih keras Ketimbang dampak epidemic SARS Yang terjadi pada tahun 2003 Menelan korban 800 jiwa kala itu Pada tahun 2003 Perekonomian China masih diurutan ke-6 dunia Dengan produk domestik bruto atau PDB Senilai 1,7 triliun dolar PDB Amerika kala itu Yang merupakan perekonomian terbesar di dunia 7 kali lipat dari PDB China Kini perekonomian China telah melonjak 8 kali lipat Menjadi 13,6 triliun dolar AS Menempatkannya sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia Dan kian mendekati PDB AS PDB Amerika tinggal 1,5 kali lipat dari China Pada tahun 2019 PDB China Yang sudah sekitar 14,55 triliun dolar Hampir sama dengan PDB semua negara Uni Eropa China pun telah menjelma sebagai pusat gravitasi perdagangan dunia Tak ada satupun negara yang menandingi nilai perdagangan China Nilai ekspor dan impor China tahun 2018 Mencapai 4,6 triliun dolar AS Melampaui nilai perdagangan Amerika Sebesar 4,3 triliun dolar 5 negara terbesar di dunia memiliki hubungan yang sangat erat Berdagang dengan China Amerika Serikat, Jepang, dan India Mengimpor barang dari China lebih besar ketimbang dari negara manapun di dunia Uni Eropa dan Brazil Mengekspor barang paling banyak ke China Daripada ke negara-negara lainnya Indonesia pun ternyata Memiliki hubungan dagang paling erat dengan China Tujuan ekspor terbesar di Indonesia adalah China Asal impor terbesar di Indonesia Juga dari China Banyak lagi yang disandang China sebagai pemegang rekor dunia Di antaranya tentu saja kita telah mengetahui Penduduk terbesar di dunia Eksportir terbesar Produsen dan eksportir manufaktur terbesar Pasar terbesar untuk berbagai kategori barang konsumsi Dan barang mewah Serta pengimpor minyak mentah terbesar Dampak nyatanya sudah langsung terlihat Dalam tiga minggu terakhir Harga minyak merosot tajam Bagi Indonesia itu berita baik Karena kita sudah menjadi negara pengimpor neto Lebih banyak mengimpor daripada mengekspor Tetapi berdampak negatif terhadap perlima negara Karena ada bagi hasil migas di APBN Penduruan harga terjadi pula terhadap Sejumlah komoditas ekspor Indonesia Sehingga bakal menekan transaksi pedagangan luar negeri Dan akun lancar atau current account Berdasarkan data terbaru dari World Tourism Organization Sekitar 150 juta perjalanan ke luar negeri dari China Mereka membelanjakan tak kurang dari 277 miliar dolar Juga terbesar di dunia Pelancong dari Amerika Serikat Yang di urutan kedua Pengeluarannya jauh di bawah China Hanya 144 miliar dolar Bagi Indonesia Pelancong dari China Merupakan yang terbanyak kedua setelah Malaysia Pada tahun 2018 Pelancong dari China mencapai 2,1 juta orang Atau 13,5% dari keseluruhan turis mancanegara Yang datang ke Indonesia Tekanan terhadap perekonomian dunia bertambah berat Karena pertumbuhan ekonomi China Terus mengalami kecenderungan menurun Sejak 2008 Tahun ini Diperkirakan pertumbuhan ekonomi China Memasuki zona lebih rendah baru 5%-an saja Tahun lalu Pemerintah China Masih mampu meredam perlambatan ekonomi Lewat pelonggaran kebijakan moneter Kali ini Yang dihadapi jauh lebih berat Tidak sekedar faktor ekonomi teknis Melainkan juga faktor psikologis Hampir bisa dipastikan Target pertumbuhan ekonomi Indonesia Sebesar 5,3% tahun ini Sebagaimana tercantum dalam APBN 2020 Dan RPJM 2020-2024 Tidak akan tercapai Bisa tumbuh 5% saja Seperti tahun 2019 Sudah amat bagus Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.